Intro Pada awal musim ini, Magister City harus rela kehilangan sosok Pep Guardiola. Ya, pelatih asal Spanyol tersebut harus menepi karena menjalani operasi punggung di Barcelona. Dirinya diperkirakan akan absen mendampingi City hingga judah internasional mendatang. Untuk sementara, posisinya akan digantikan oleh Juan Malillo, sosok yang dianggap sebagai tangan kanannya. Tugas itu lalu dikerjakan dengan baik oleh Lillo karena Magister City selalu berada di jalur kemenangan. Salah satu kemenangan paling epik didapatkan oleh Lillo saat City bertandang ke markas Sheffield United. Dimana kala itu, taktiknya benar-benar membuat lawan tak berdaya di lapangan. Ya, setelah sempat menjalani petualangannya di Asia, Juan Malillo akhirnya kembali bergabung dengan Magister City. Sosok berusia 57 tahun itu akan menjadi bagian dari kepelatihan Pep Guardiola. Tentu sebuah kabar yang baik, Keran Lillo bukanlah sosok sembarangan bagi Magister City. Mengingat sebelumnya, dirinya pernah membantu City meraih beberapa gelar, seperti Premier League dan Piala Liga. Bahkan dirinya juga menjadi bagian keberhasilan City menembus final Liga Champion. Namun sayang, saat itu Magister City dikalahkan Chelsea di babak final. Pada kedatangannya di musim ini, Juan Malillo mendapatkan tugas yang cukup berat. Ya, dirinya ditunjuk sebagai pengganti Guardiola, yang saat ini harus menepi karena mengalami cedera punggung. Namun tugas itu disambut dengan sukacita oleh Lillo, karena baginya itu adalah kesempatan dirinya untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih interim. Tugas pertama Lillo terjadi saat Magister City bertandang ke Brahma Lane, markas dari Sheffield United. Pada laga tersebut, ia menurunkan pemain yang hampir sama, seperti yang diturunkan oleh Pep Guardiola. Salah satu kesamaan itu adalah saat Lillo memainkan Haaland dan Juan Alvarez di lini depan. Itu dilakukan Lillo karena menurutnya dua pemain itu akan menghadirkan teror di lini belakang Sheffield. Benar saja, karena Haaland pada akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papar skor, usai menerima umpan dari Grealish. Horornya Tiki Taka, Johan Malillo di Manchester City Yang paling terlihat dari strategi Johan Malillo saat non-Sheffield adalah Tiki Takanya. Ya, gol Haaland sendiri tercipta berkat pemain City yang terus melakukan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan ketat dari Sheffield. Bahkan, Tiki Taka dari Lillo sempat membuahkan penalti untuk Magister City. Sayang, penalti yang dieksekusi oleh Haaland gagal membuahkan gol karena sepakannya mengenai Mingstar Gawa. Ciptakan 30 Shot ke Gawa Pada lagam Long Sheffield, Manchester City benar-benar mendominasi di mana mereka unggul 79 persen penguasaan bola. Selain itu, The Citizen juga unggul jauh dalam mendapatkan peluang. Itu terbukti karena selama 90 menit pertandingan, City mampu melepaskan 30 tembakan yang 9 di antaranya tepat mengarah ke Gawa. Tentu sebuah statistik yang cukup mengagumkan dalam debut Tiro sebagai manajer interim. Haaland dan Alvarez semakin padu Musim ini, Magister City tampaknya ingin memaksimalkan Haaland dan Julian Alvarez. Sehingga tak heran jika Guardiola mengubah formasi City dari yang sebelumnya 3-2-4-1 menjadi 4-2-3-1. Hal itu kemudian diteruskan oleh Juan Malillo. Ia juga memakai formasi tersebut dan menempatkan Haaland bersama Alvarez di lini depan. Hasilnya, dua pemain itu terus menghadirkan teror bagi pertahanan Sheffield. Untuk Haaland, selama 90 menit berada di lapangan, ia mampu mencetak 1 gol. Selain itu, dirinya juga mencetakkan 4 kali tembakan yang 3 di antaranya tepat sasaran. Sementara Alvarez, ia juga menciptakan 4 tembakan yang dimana 3 di antaranya tepat mengarah ke gawang. Itu semua terangkum dalam statistik keduanya yang dihasilkan oleh SofaSkot. Berkat tangan dingin dari Juan Malillo, Manchester City akhirnya mampu menaik kemenangan dengan skor 2-1. Selain Haaland, gol City lainnya dicetak oleh Rodri saat babak kedua hampir selesai. Sebuah kemenangan penting bagi Lilo, karena menurutnya itu adalah lagai yang sangat sulit yang kira mampu dilalui oleh skuadnya. Saya pikir kami bermain sangat baik hari ini, terutama mengingat betapa sulitnya pertandingan seperti ini. 30 tembakan adalah jumlah yang banyak, terutama di babak kedua. Kami memiliki banyak peluang, namun tidak dapat menyelesaikannya pada waktu yang tepat. Hal itu membuat pertandingan semakin sulit seiring berjalannya waktu, kata Lilo pada situs resmi Klau. Dengan kemenangan tersebut, kini membuat Manchester City menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan di ajang Premier League. Mereka kini juga berada di puncak kelasmen sementara. Sebuah situasi yang bisa menjadi tanda, jika tim yang satu ini akan kembali mereglar Premier League. Jika itu terjadi, maka City akan menjadi tim pertama yang mampu mereglar EPL selama 4 musim beruntun. Sebuah prestasi yang pastinya akan sulit disamai oleh tim-tim lain, termasuk dalam hal ini Manchester United. Jadi itulah taktik John Malillo yang membuat Manchester City terus melanjutkan tren positif mereka di ajang Premier League.